Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru bertemu kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Alah Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaanmu dan juga berkatmu sepanjang hari yang telah kami lalui dari awal pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Terima kasih atas segala penyertaanmu, kemana kami pergi, di mana kami berada. Engkau menjaga segala pribadi kami, tubuh jiwa raga kami. Terima kasih atas kesehatan yang baik yang engkau peliharakan untuk kami semua di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami boleh banyak belajar tentang firman Tuhan di dalam acara Mari Membaca Alkitab, kiranya Tuhan Engkau boleh pimpin, sertai pribadi kami untuk kami boleh dapat bertumbuh di dalam iman dan rohani kami. Kiranya kasih penyertaanmu boleh selalu senantiasa mendidik pribadi kami untuk kami boleh tetap selalu taat kepada Tuhan Allah Bapak kami. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Tema Mari Membaca Alkitab hari ini adalah Penghiburan dalam Penderitaan Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 1 sampai 2 Korintus 2 yang berbunyi demikian. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus Dari Timotius, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus Dengan semua orang kudus di seluruh agaya Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab, sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghibur dan keselamatan kamu Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami Kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami Sebab, kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa penderitaan yang kami alami di Asia Kecil beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami kepadanya Kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami Inilah yang kami megahkan Yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami Bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah bukan oleh hikmat duniawi tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu yang apa dapat kamu baca dan pahamkan Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu Berdasarkan keyakinan ini aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Judea Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak Demi Allah yang setia janji kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius bukanlah iya dan tidak Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Sebab dia yang telah menegukan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi memateraikan tanda miliknya atas kita dan dia memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku Ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu Bukan karena kami mau merintah apa yang harus kami percayai Karena kamu berdiri teguh dalam imanmu Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk suka citamu Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita Sebab jika aku mendukakan hatimu siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku Dan justru itulah maksud suratku ini yaitu supaya jika aku datang jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa suka citaku adalah juga suka citamu Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata bukan supaya kamu bersedih hati tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan maka bukan hatiku yang disedihkannya Melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu Bagi orang yang demikian sudah lah cukup tegoran dari sebagian besar dari kamu Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia Sebab justru itulah maksud aku menulis surat kepada kamu yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya aku mengampuninya juga Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni maka hal itu kubuat oleh karena kamu dihadapan Kristus supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita Sebab kita tahu apa maksudnya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan dikisahkan ada seorang pemudi bernama Lauren dan tahun ini merupakan tahun yang berat bagi Lauren ia menjalani masa remaja dikejutkan dengan berita bahwa orang tuanya akan bercerai Dia dikelilingi oleh sekelompok sahabat yang kuat dan ia termasuk dalam kelompok pemudi yang baik di gereja Meskipun demikian ketika mendengar berita bahwa orang tuanya akan bercerai dia tetap merasa sedih Empat tahun kemudian Lauren menjadi mahasiswa dan bergabung dengan sekelompok pemudi Suatu malam seorang mahasiswa tingkat dua menangis terseduh-seduh menceritakan bahwa orang tuanya telah mengumumkan untuk bercerai Beberapa siswa mencoba menghibur Namun kata-kata Lauren lah yang paling menghibur Dia dapat mengucapkan kata-kata yang orang lain tidak dapat ucapkan Kemampuannya untuk mengerti dan menghibur berasal dari pengalamannya dalam penderitaan Adakah sebuah sisi di dalam kehidupan saudara dimana saudara merasa sangat menderita Mungkin Tuhan ingin melakukan sesuatu melalui saudara di dalam penderitaan yang sedang saudara alami Tuhan dapat memakai penderitaan kita dengan memberikan kita kesempatan menghibur orang lain yang menderita yang sama dengan kita Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 6 Paulus berkata Jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu Jika kami dihibur maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga Adakah penderitaan di masa lalu yang dapat saudara gunakan untuk menghibur orang lain? Mungkin saudara sedang menderita sekarang Dan membutuhkan penghiburan dari orang yang telah mengalami apa yang sedang saudara hadapi saat ini Mari kita berdoa Bapak di surga malam ini kami diingatkan bahwa ketika kami menderita Ada rencana Tuhan yang indah dibalik itu semua Ketika kami menderita Bukan berarti kami tidak bisa berbuat apa-apa Ketika kami menjalani penderitaan itu Justru terkadang Tuhan pakai Akan kisah kehidupan kami untuk menguatkan orang lain Yang juga sedang mengalami penderitaan yang sama Bapak mampukan kami untuk menjadi alat di tanganmu Menguatkan orang-orang yang sedang mengalami kesesakan Sedang mengalami penderitaan Mampukan kami untuk bersaksi kepada mereka Bagaimana Tuhan menolong dan menguatkan kami Untuk kami menghadapi situasi yang sulit Menghadapi persoalan-persoalan Menghadapi penderitaan yang singgah di dalam kehidupan Sehingga kehidupan kami Boleh jadi berkat bagi banyak orang Kiranya rohmu yang kudus memampukan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Selamat malam, selamat menikmati Selamat malam, selamat menikmati